Terima kasih. 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 Silahkan dibaca Bisa Ada stress yang bacanya Ada tekanan Jangan terlalu buru-buru Oke amazing Silahkan duduk kembali Oke people You semua harus menghiasi langit Nusantara Maka ketika Anda tanya Antum Are you ready? Jawaban Antuna semua adalah yes sir Dua kata are you ready? Yes sir Bicara sambil tersenyum adalah Smile face and smile voice Itu adalah dua senjata yang sangat indah Ketika orang berbicara Orang itu akan indah bicaranya Kalau dia bicaranya dengan menggunakan dua senjata itu Smile face, smile voice Smile face, you ngomong sambil tersenyum You mengajar sambil tersenyum Itu indah banget Anda yakin santinya pun akan ikutan tersenyum Dia akan mengatakan Ya Allah yang jauh banget Tidak tersenyum hari ini Antum tampil Tiba-tiba no smiling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya senang banget hari ini Ya Anda senang Tapi orang tidak senang melihat Anda Maka Anda mengatakan Yes sir So you're smiling Smile voice Orang di luar sana akan mengatakan Eh itu happy candra Pasti ngomongnya sambil tersenyum Walaupun dia tidak melihat kita That's my voice Marketer yang hebat Adalah marketer ketika Men-sharekan produknya di depan customer Dalam waktu lima menit Customer yang mengatakan Mas I love your product Saya beli produk Anda Belum juga nyampein materinya Kenapa? The power of smiling Are you ready? Yes sir! Antunna semakin cantik Zoho Hirono Batinan Ketika Antun bicara dengan senyuman Are you ready? Yes sir! Kenapa judulnya adalah Inner What you said? Kenapa judulnya Inner power of teacher Bukan inner power of public speaking Karena kalau lagi-lagi ditulis Public speaking di bannernya You akan mengira Kalau malam ini adalah kita Mohador Dan Antun pasti Gak suka dengan kegiatan itu Betul Karena 80% santri Banyak yang alergi Dengan Mohador Betul sudah Ya Allah Di Padang Payakumbu Malam Jumat hari itu Saat itu kami tampil Di depan 2500 orang Pak Direkturnya mengatakan Ustaz Semenjak ini Pondok berdiri Mereka gak suka dengan Mohadoro Ketika Mohadoro Malam Jumat Hari kami sore Banyak yang sudah kumpul Di bagian kesehatan Mereka takut bicara Maka lebih baik Inner power of teacher Karena yang dirindukan Hari adalah Inner power Guru Profesional Sangat banyak Di negeri ini Tapi rohul mu'alim Itu yang dirindukan Kalau itu mengatakan Ya Ustaz Wallahi Ustaz Kalau materinya Tentang bicara-bicara Kedepan Allahu Akbar Ya Rabi Ya Karim Anak gak mau deh Ustaz Soalnya Ustaz Kalau anak maju ke depan Kedepan orang Suka terjadi gempa 8 kemas Apa ya Ustaz Andai kan nanti Kodara Allah Ustaz Anak udah selesai Hidmah disini Anak itu gak bakal kerja Yang hubungannya Dengan public speaking Walaupun anak Gak mau Ustaz Anak jadi MC Seperti antum Ustaz Lah Ustaz Jadi presenter Oh Itu adalah Minatabain Dan dosa besar Bagi anak Itu Ustaz Anak takut kiamat kubro Di panggung Ustaz Bukankah itu Untuk pikir Hey my people Public speaking Dibutuhkan untuk Siapapun itu Kalau antum mengatakan Ustaz Anak mahan Cukup banyak Jadi ibu rumah tangga Hei Ibu rumah tangga Ya taju Public speaking Setiap hari Rabu Di Senayan Sebelum pandemi loh kak Itu adalah Materi public speaking Diperuntukkan Untuk ibu-ibu rumah tangga Cukup banyak Apakah mereka Muhador di dapur Atau ibu rumah tangga Dia menyiapkan kopi Untuk sang suami Aja dengan bahasa MC Kepada suami itu Yang tercinta Bukan itu Maksudnya Terus maksudnya apa Ustaz Public speaking Buat IRT People Ketika seorang anak Dia teriak Di sebuah panggung Di Jakarta Kepada Dia mengatakan Pak Chandra Boleh saya ngomong Kedepan gak Pak Chandra Anak kelas 3 SD Maju ke depan Dan mengatakan Pak Chandra Aku suka kali Kalau ibuku sudah Manggil dengan Tiga kata Pak Chandra Apa anak kalimatnya itu Boleh Pak Chandra tahu Iya Pak Chandra Ibu kok mangga Dengan tiga kata Itu indah banget Apa anak Cuma ngomong kayak gini Pak Chandra Nah Sini sayang Smile face Smile voice Dia ngomong dari hati Lawan bicaranya pun Anaknya pun Buah hatinya pun Dia menerimanya dengan hati Nah Sini sayang Disitu ibu rumah tangga Ibunya mengatakan Ya Allah Aku gak nyangka Ternyata kalimat itu Dirindukan oleh anakku Sekarang kalimatnya sama Tapi cara ngomongnya yang beda Nah Sini saya Maka ada istilah Dimahad Mashhur At-Torikoh Kenapa 200-2500 korban Tsunami Aceh Semua Bernangis Semua Berlinang air matanya Saat waktu itu Menteri Agama Pak Surya Dharma Hadir hari itu Anak sebagai MC Saat itu Ada orang oleh Kareng Dia bertanya Pak Chandra Tolong tampilkan Satu orang putra Daerah kami Pak Chandra Dia orang Aceh Tapi dia dulu Pernah belajar Di Islamabad Pakistan Tolong kasih dia Kesempatan bicara Kalau dia bicara Semua berlinang Air matanya Pak Chandra Oh anak penasaran Nama orang itu Akhirnya anak panggil Orang itu Orang oleh Kareng Dia maju ke depan Dengan cubah kebanggaannya Pas maju ke depan Nampainya Apa yang dia katakan Baru ngomong Kayak gitu 2.500 orang Diem Semua gak ada suara Semakin orang diem Dia semakin maju ke depan Padahal dia maju ke depan Dengan langkah pasti Dia lagi mikir Dia mau ngomong apa Selain itu Anak yang siar itu Apa yang diomongkan Ahibadu billah Bismillah Adha 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 Nafidah Nafidah Aku mendengar gak Bilang Nafidah aja Kayak gitu Anak lupa gak bawa videonya Antun tertawa Karena Antun gak faham Kenapa 2500 korban tsunami Aceh Semakin berlinang air matanya Anak yang masih di samping Geli dengernya Geli yang dengernya Dan semua tepuk tangannya Kenapa? Terhipno Dari cara dia bicara Dalam zona bicara guru yang hebat Ketika dia bicara How to say Cara dia ngomong Harus 97% 3% ya What to say Isi berbicaraannya Buktinya Semua tertegun rangat Cihari Ketika semua tertegun Dia semakin menjadi jadi Apa yang dia katakan Ahibati billah Ikhwani Karena Muhammadun naiman Bibi Rasi Wasatu asyul Wallailu Kullu Zola Kayak lagi ngomong apa Gitu Anak tanya Anak tanya Ibu itu Ustaz Anak tanya Ibu Ibu faham apa yang dia katakan Pak Candra Aku bilang Dia udah bicara Semua menangis Kira-kira Menurut ibu apa Dia omongkan Aku tahu Jawaban ibu itu apa Dia mengatakan Pak Candra Kenapa semua Beri nalai matanya Karena mereka lagi Direnungkan oleh Tentang Tengah gini Tsunami Aceh Padahal itu Darsul Lugu Al-Arabiyah Lisofil Awal Wallaudul Kitab Akhdar Betul gak? Masih ada gak sih buku itu? Dari zaman Abu Jahal Belajar Bahasa Arab Itu bukunya Kesimpulannya adalah Guru yang hebat Adalah guru yang bisa Menghim Mau di atasnya A'agim Bicara tentang Mahabbah Nabi Cara bicara A'agim Kayak gitu Teman-teman Tidak sedikit Di antara kita itu Banyak yang Mencintai Sesama Tapi lupa Dengan Nabi Betul apa tidak? Soekarno Gak kayak gitu Dia menggunakan High voice Berikan aku Sepuluh pemuda Akanku goncangkan dunia Audionya Itu masih terikot Dimonas Mario teguh Soft Tapi powerful Sahabat-sahabatku Yang super Kalau kita ingin Melihat orang itu Bagaimana dia Bicara Menunjukkan Karakternya Itu A'agim Gak mungkin Bicaranya Kayak Soekarno Berikan aku Sepuluh pemuda Jadi Isi pembicaraan Hanya 3% Sisanya adalah Cara kita bicara Maka Tunjukkan hari ini Seperti anak-anak Universitas Indonesia Mereka datang Berbondong-bondong Ke kampus kami Ke kantor kami Datang dari Medan Mereka mengatakan Pak Chandra Berarti selama ini Aku sebagai guru Yang gagalkan Aku tak tahu Karakterku dimana Allah itu Maha Hadil Antum Diciptakan Dengan karakter Antum Masing-masing Dari cara duduk Antum Selatan mata Antum Itu menunjukkan Karakter Antum Masing-masing Mulai Yang mengatakan Cipta langsung Bangun Astro Kenapa Mereka harus Berbayar 750 ribu Per 15 menit Hanya untuk Mencari Pak Chandra Jauh-jauh dari Padang Paya Kumbu Pak Chandra Kira-kira Karakterku dimana Pak Deku Dari usul Universitas Sumatera Utara Pak Chandra Seringkali Gue bicara Tentang otak Kira-kira Otak-otak kanan Otak kiri Atau aku tak punya Otak Datang Berbayar 750 ribu Dua jam Ngapain mereka Hanya seperti ini Yang mereka lakukan Bukankah itu Pernah kita lakukan Di Allah Ini feelnya Akan lebih dapat Dalam itu Ketiga-tiga Dua Mulai Angkat kedua tangannya Biba Yang mengangkat Kedua tangan hari Ini adalah Guru yang semangat Sehat Cerdas Terampil Dan ceria Yang mengangkat Kedua tangannya Setengah-setengah Berarti kesehatannya Setengah-setengah Yang mengangkat Kedua tangannya Yang kanan di atas Yang kiri di bawah Berarti kecerdasan Anda Kadang di atas Kadang di bawah Mulai kah Buka Tetap antum Buka Latih otak kanan Antum Atau otak kiri Antum Limpi kanan Atau limpi kiri Yang berperan Siap kah Ketika Nabi bilang Tutup Tangan antum Langsung tutup Buka Tutup Buka Tutup Buka Tutup Yang salah maju Kedepannya Siap kah Operator standby Buka Tutup Buka Tutup Tutup Buka Tutup Buka Tutup Buka Tutup 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 Buka Tutup Buka Tutup Buka Buka Tutup Tutup Buka Biasa kelihatan kanan Biasa kelihatan kanan Biasa kelihatan kanan Tepuk tangan Tepuk tangan Untuk kita semua Buka Buka Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Kasih ke belakangnya Kasih ke sampingnya Ketika you megang microphone hari ini Pasti dia Dia Dan dia Mengatakan apa Alhamdulillah Kasih ke depannya Kasih ke depannya Kasih ke dia Baca Setiap guru itu unik Ulangi Setiap guru itu unik Thank you Nanti dari mana? Berita Dekat dari sini ya Setiap guru itu Unik dan tidak mungkin sama Allah Menciptakan semuanya berpasang-pasangan Bukan hanya pria wanita Termasuk karakternya Hari ini ada di depan Antun dan semua 183 Betul Ya segitu Karakter Antun dan gak mungkin sama Pasti beda-beda Ada di antara Antun otak kanannya kuat Karakter Antun otak kirinya kuat Ada juga orang feeling Orang feeling baru tersentu berlinang di akhir matanya Ada juga di antara Antun yang lebih kanannya yang kuat Allah itu maha dia Anda orang otak kanan Istri Anda orang otak kiri Dia jarang ngomong Biar anak yang ngomong ini Terus Istri Anda pendiam Biar dia jarang ngomong Kalau ditakol Klok Baru berbicara Allah maha adil Karena Allah menciptakan Anak untuk bicara Biar istri Anda yang mengenikan cipta Karena dia orang otak kiri Antun bisa bayangkan Anak orang otak kanan Istri Anda orang otak kanan Anak motivator Bini Anda motivator Anak pembicara Istri Anda juga pembicara Antun bisa bayangkan Apa yang terjadi dalam rumah Kami saling memotivasi Satu-satunya Iya kan Antun masuk ke kelas Kenapa banyak yang gagal ketika bicara Ketika ngajar Karena dia tidak faham karakter audiensnya Kalau kau bicara Sesuaikan dong dengan karakter Karena antun Melawan Ajarilah anak-anakmu Santri-santrimu Sesuai dengan zamannya Karena mereka Pastinya berbeda dengan zamanmu Dulu Anak kelas 3 SD Masih main bola di lapangan Ustadzita Sikmalaya Masih main bola menjelang maghrib Apa yang ibu Ana lakukan Ibu langsung Dia ke depan lapangan Langsung ke tengah Dan langkah tangannya Dia turunkan jari jemarinya Satu persatu Tanpa bicara Semakin turun itu tangan Kami lari Nah hof jidan Anda langsung ambil air wudhu Langsung ke masjid Itu generasi X and Y Tapi generasi santri-santrimu hari ini Itu beda Mereka generasi Z Anda pernah bilang ke ibu-ibu hari ini Bu, kalau Anda percaya Silahkan Anda lakukan kepada adik-adikmu yang di luar sana Ketika main bola Ada angkat tangannya Antum bagian keamanan Antum bagian pengasuhan Antum bagian KM Lakukan ini di depan anak SMK Di luar sana Antum angkat tangan kanannya Atau tangan kirinya Dan turunkan jari jari-jari Satu persatu Dan santri-santri atau siswa-siswa akan mengatakan Ada apa dengan tanganmu hari ini Betul lah ukaman tadi Inner dibutuhkan Tak cukup inner Power juga harus dibutuhkan Beauty, kecantikan Tak hanya rahiria Tapi inner beauty Itu juga harus tampil dari seorang muslim yang hebat Maka semua yang hari ini hadir Coba aku lihat gambar ini Percaya atau tidak Yang duduk depan anak tajam Pada bidangnya masing-masing Ada yang jagonya emang di ilmu fikir Ustaz Heri emang pakarnya di imar Aneh Sejak kelas 5 KMI Emang anaknya semuanya lah Kayak Syukri pernah bilang Allah ya rahmat Sebelum anak pamitan, Kayak Syukri bilang apa? Saya merang Ya kita mau pulang Hayat tukar Itu doa bagi anak Hidupku gak bakal jauh dari mikrofon Anak amin Sampai hari ini Berawa dari Kismillah Habis itu ke radio suaraku Dijirikan tahun 2001 Di suaraku lama banget kan Ustaz 6 tahun Anak udah capek Siaran ngomong Bulu dari pemisahan Bulu tahun kelima Anak ada ke Syukri Ustaz Bia ini ke Ustaz Bisa ke anak pindah Ustaz Mau kemana kamu? Sampai Ustaz Terlakan sabuku juga gak apa-apa Atau anak jaga wartel Apa jawabannya Yai Syukri? Chandra Kamu itu gak bisa megang duit Oh gue gak apa Betul Ustaz Emang iya kali ya Udah Emang ini mungkin hasilnya Kenapa nak kata ke depan Antum? Selami Samudera Darussalam ini Secara kalempa Anak tahu Banyak gelombang di area Antum Anak tahu Banyak batu karam yang di depan Antum Tapi kalau Antum punya inner power Apapun batu karamnya Antum tetap ada api Ketika suatu saat 180 orang ini Tentang Antum menjelaskan Samudera Darussalam Di atas Kapal Mengikuti Samnagoda Dan Antum sampai ke titik pelabuhan Dan semua akan mengatakan Dengan senyuman penuh cinta Yes Akhirnya kita menang Coba Ingat-ingat berapa orang Yang sudah terhempas dari Darussalam Untuk putih lima Yang dulunya barang-barang mampu Tidak tahu dia dimana sekarang Maka bimbang Setiap orang yang tajam Tidak ada bidangnya masing-masing Ini gambar apa? Silet Dia punya mazaya Wandukson Silet itu memang Tajam kawan Tapi silet ini Tidak bisa digunakan Untuk menebang pohon Apakah kau pernah melihat Ada orang lagi husu depan pohon Dan kau tanya Baru silet itu Apa yang kau lakukan Aku lagi menebang pohon Dengan silet Tidak selesai-selesai itu Satu lagi kak Selain silet Ada juga apa? Kapak memang kuat Pohon bisa ditebang Satu tebangan selesai urusan Tapi kekurangannya apa? Kapak ini tak bisa digunakan Untuk mencukur rambut Apakah ada pernah Santri Putra? Dia melanggar Dan dibotak pakai kapak Punya mazaya Wanukson Antun juga guru Sama Ustaz Anak itu selama ngajar di gontor Tidak pernah Anak ngajar al-hisab Sama Betul Ngajar anak apa? Dari dulu Mampu Ustaz Anak pernah ngajar lantum Katanya Dari selesai Pas dua Dua i Anaknya lupa Pelajaran apa Tuh Dari dulu Anak ngajarnya Mampu Hadis Tafsir Yang kayak gitu-gitulah Apa pernah anak? Mada dari sunal anal Mahfudan Dia yang nanya Dia yang jawab Amalya tadis Dia teriak-teriak Ayu aliyah Mada dari sunal anal Mutola Aduh Gontor Putra Udah dia yang teriak Dia yang jawab Santrinya bingung loh Antunya yang nanya Antunya yang jawab Karena Anak bidangnya yang disini Maka Setiap para tersantri Antum juga unik Tidak mungkin sama Maka semua yang hari ini hadir Yuk kita buka sekarang tabirnya Warna Warni Santri Gontor Putri 5 Itu sangat beragam Anak-anak usia 6-13 tahun Itu adalah masa anak-anak akhir Ada juga masa pubertas Dia usia 13-14 tahun Masa remaja awal 14-17 tahun Masa remaja akhir 17-21 tahun Antun lah masuk di masa apa? Iya 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 Anak tahu remaja Antum remaja Santri Antum Masuk di mana? Ingat kah? Antum harus ingat Masa-masa ini Pastinya Ada di area Antum Selama antum remaja Menurut WHO 12-24 tahun itu remaja Tapi menurut Departemen Kesehatan 10-24 tahun itu masuk remaja Menurut agama Islam Usia baru Masuk remaja Maksudnya apa? Beda usia Beda bahasa Antum mengajar anak TK Antum masuk Seperti anak TK Antum katakan Apa pelajaran kita Sayang hari ini Antum mengajar anak KMI Apa mau Di perlakuan Kayak anak TK Anak intensif Ada yakin Satri Jawa bilang Astagfirullah Lebai banget Beda usia Keep on your mind Jangan salahkan Idan Antum Jangan salahkan Direktur KMI Antum Jangan salahkan Satri Antum Ketika Antum Gak gol ngajarnya Bisa jadi Toriko tu ilko Iktad des kita Yang keliru Karena kenapa people Coba ya Perlakukan Buah hati Sesuai usia mereka Antum Buah hati Putra semua Putri Putra-putra Suaranya Kayak penyelan Antum Kalau main ke Bogor Ke Jakarta Main ke studio Anastad Kita podcast Disana Betul loh kak Lihat deh kak Usia No sampai tujuh tahun Wahai calon ibu No sampai tujuh tahun Dia itu Ingin dipelakukan Seperti raja Dan ratu Benar gak Coba anak baru lahir Kemudian dia Minta asing Apa you harus marah Disitu Cari sendiri Dia harus dipelakukan Seperti raja Ratu Sekarang Tujuh sampai Empat belas tahun Dia ingin Dibikin mandiri Laksanaan Seorang pembantu Berikutnya Usia Empat belas Sampai dua puluh tahun You termasuk hari ini Antum Minta Ingin dipelakukan Seperti seorang sahabat Guru Yes guru And you are my friend You adalah sahabat saya hari ini Walaupun mungkin kita Jauh dan mahalah Tapi you are my friend Karena sahabat Dia dimindukan Usia dua Satu sampai dua puluh Dapan tahun Dia pengen banget Jadi dapat Hari ini mungkin Antum tidak akan ketemu Dengan anak-anak mahasiswa Tapi suatu saat Atau akan jadi dosen mungkin Akan jadi rektor mungkin Keep slide ini Karena ini slide Sudah di capture Hampir oleh semua rektorat Di negeri ini Dan mereka mengatakan Pacar rambut arti Selama ini kami keliru Terus apa Pak Hebe Hari ini Saatnya Guru yang punya power itu Bukan banyaknya waktu Yang dihabiskan oleh guru Melainkan kualitas waktu Yang di manfaatan Untuk bercengkrama Dengan santri Antum ngomong dengan santri Walaupun lima menit Antum mengatakan Nah Suatu saat kamu Kami bilang sukses Ustara doain Cuma ngomong kayak gitu Pelan-pelan ngomongnya Pak Ada stressing Penekanan kata Dan di situ ada power Nah Ustara doain Kamu sukses Bedakan rasanya Antun juga Nih 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 Ustara Anak Hari ini Ngomong Kanya dengan Lapat-Lapat Allah Seakan-akan Anak orang pintar Tapi bisa jadi Antunan 180 orang ini Ada orang yang akan Pertama masuk surga Dua duluan dikenal Beda kan rasanya kan Dan Antun bilang Amin Kenapa Kak Karena Ante kan Anak bilang Ustara Ana akan kasih hadiah Buat Antunan Nanti Keluar dari ruangan ini Hadiahnya udah disiapin Di bawah sana Dan Ana siapin Tolong semua nanti Ketika ini hadiah diberikan Tolong dibawa Hadiah ini Dan hadiah ini bisa Antun pakai Ketika Antun mengajar Ketika Antun pulang Pak HP apa maksudnya Eh my people Suatu saat Antun punya buah hati Sekarang Antun pun punya murid Murid Antun Beragam Ada banyak satu Ada yang banyak dua Kelebihan Kekurangannya Udah terima Kak Antun bilang Ustara happy Ya Allah Ustara Anak itu paling males banget Kalau maja Hey Rabu Ustara Allahu Akbar Tolibahnya Ustara Ya Allah Udahlah terima kawan Antun mah enak Ngajar anak-anak sore semua Anak sore semua Anaknya normal Ya Allah Ustari Anak ngajar anak out Siapa hari Rabu Bisa bayangin gak Anak ngajar anak Autis Anak tampil My people Hari ini kita belajar Dintang sholat Anak tulis di whiteboard Sholat Baru nulis sholat Ada satu anak Paling belakang Dia ngelempar anak Pake penghapus Anak ngajar Allahu Akbar Siapa ini Seumur-umur Anak ngajar dilempar orang Anak cari orang Oh itu dia Apa salah aku Shadow teachernya Guru pendampingnya bilang Pakin tidur Pakin tidur Tengok-tengok Tengok-tengok Dia setiap hari Rabu Jam 9 pagi Dia dreaming Di otaknya Dia dreaming Tom and Jerry Ini gue antara di kursa Tengok Anak bilang kebagian kurikulum Bu Pindahilah anak aja Jangan air Rabu Anak gak bisa tidur Malah merabunya Pasti anak ada pindahin orang itu Pindahin hari Kamis aja Pindahin hari Kamis Emang autis Tapi dia down syndrome Anak tampil disitu Baru ada Kita mulai dengan basmala Bismillahirrahmanirrahim Ada anak Paling tengah Namanya Caco Dia angkat tangannya Pak Candra Bapak hari ini Kerjanya pake apa Pake motor Yee Aku ketemu orang miskin hari ini Bayangin Liyabluwani Ashkur Amakfur Antumni Shakuro Semua kawan Kenapa dia kayak gitu Anak tanya Saya datang Pak Canda Kalau dia menemukan orang yang dibawah dia Dia akan dianggap miskin Nanti kalau ketemu Caco lagi Sokai aja Pak Epi Ketika snack time Waktu roha kalau disini Snack time Ketemu di regularnya Pemusaka Ayo Ini dia orang miskin Berangkat kerjanya Pasti pake motor Eh enggak Caco Motorku udah aku simpen Baru sekarang aku bawa mobil Beneran Pak Epi Iya Mobilnya apa? Alphard 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 Tapi dia kaget Wah Pak Epi udah kaya? Udah udah kaya Oke Ini jalannya Allah Aku capek juga Gue ngajar kayak gini ya Antumah masih enak Hari Jumatnya Ketemu sama anak Satu semester Itu Tolibah Setiap anak ngajar Enggak pernah dia ngeliat anak Lama-lama keselus Anak suruh dia untuk keluar Eh you Hey you Enggak Keluar Dia menutup bukunya Dan dia berlinang air matah Dia mengatakan Aku keluar Pak Candra Keluar Habis maghrib Dia menutup bukunya Assalamualaikum Pak Candra Aku Putri Kenapa Putri? Pak Candra Pak Candra udah buruk Sangka sama aku hari ini Aku sebenarnya mendengarkan kau Pak Candra Tapi Pak Candra gak pernah memperhatikan Maksudnya apa? Pak Candra Kalau yang lain melihat Pak Candra hari itu Pak Candra ngajar Aku juga memperhatikan Mana buktinya Hari ini Pak Candra menjelaskan tangan sholat betul? Iya Aku menulisnya dalam bentuk gambar Jadi setiap Anda menyampaikan materi Dia bukan menyimpannya dalam bentuk auditori Tapi dia mendeskripsikannya dalam bentuk gambar Kalau materi tentang sholat Baru hari itu Anda lihat Naruto sholat Atau bisa bayangin gak? Naruto sholat Pakai peci Dan dia menjelaskan Melebih anak normal loh nak Anak normal yang duduk paling depan aja Belum tentu bisa Ngejelasin seperti dia Pak Candra bilang Kalau suap itu tangannya harus kayak gini Terus Pak Candra bilang Lita zimu Lita bir Terus Pak Candra bilang Kalau ruku itu harus 20 derajat Tapi kayak gitu Pak pakai gambar gitu Pak Candra tadi materinya apa? Aku ketinggalan Pak Candra Nah maafi Pak Candra Tadi materinya tentang payamun Aku mau lihat belayamun payamun disitu Allah Atumah masih enak Atum menjelaskannya kepada orang-orang yang sehat Di luar sana Wallahi ya Allah Itu melihat kita perang melawan gerasi milenial Mereka ini pada dasarnya ingin dimanusiakan Ingin diorangkan Ketika ada anak TK Di Surabaya Saat itu ibunya di hotel Novotel Surabaya Anak TK itu menggambar Ketika itu dia pengen banget Ibunya hanya mengatakan Ya Allah Nah keren banget Gambar emu sayang Keren-keren Hanya dingin dibilang keren Kok susahnya minta ampun Ibunya sibuk dengan gadgetnya Dia bawa gambar itu Aku ingin diberikan Ini buat kado ibuku Di ulang tahunnya Bunda Ini adalah pemberian aku buat kau bunda Nah ibu lagi sibuk sebentar ya Ya sesudah handphonenya Anak itu keliling-keliling di area kolam renang Dan dia nyemplu kolam renang Tenggelam sampai sakar atau moodnya Ibunya gak tau Karena dia sibuk dengan handphonenya Dari mana ibu yang tau Sekuriti dari lantai dua Dia terlihat Hei siapa itu yang meninggal Baru dia ngangkau Itu adalah putrinya yang tadi ingin dilihat gambarnya Mereka ingin dimanusiakan Walaupun Gambar anak TK Dari dulu gitu-gitu aja Eh gambar anak TK Lukisan anak TK itu ya Dari dulu pasti ada dua gunung Di atasnya ada apa? Latahari Di sampingnya ada apa? Habis itu ada awan Sekelilingnya ada apa? Di depan gunungnya ada apa? Di samping sawah ada apa? Antum lagi nostalgia dengan zaman Zahiliya Pasti kayak gini kan? Nanti ketemu Antum sama adik Antum Antum akan jadi guru R.A. Antum guru TK Mungkin nanti next Yuk ingat Omongan Pahe Bicandra hari ini Oh iya Ini harus dimanusiakan Yuk katakan Ya Allah Keren banget Gak mungkin untuk bilang Udah tau Pasti gunung kan? Alah Pasti sekelilingnya awan Dari zaman Fir'aun masuk TK Kayak gitu loh bisanya Kasian lah anak dia Nah sekarang santri Antum Apa sama? Iya Coba deh Itu percaya atau tidak Antum masih Ustaz Heri Ustaz Heri mengatakan Ya daduk Muntas Apa yang Ustaz Heri? Ustaz Heri Beliau mengatakan Ustaz Heri Suka Itu gendol banget Tapi dengan smile face Smile voice Apa yang Ustaz Heri? Ayo Suka Bukan senyum Ya kayak Jadi Antum lihat Ada guru bahasa Inggris Angkat tangan kanannya guru bahasa Inggris Antifotografer kan? Oh udah selesai Oh ganti ya Mending duduk apa Mending megang kamera disana Sama aja Yaudah itu baca ya Ikroi Ustaz Heri Kelainan bawaan Birth defect U.S. Centers for Disease Control Act Fair Motions Ustaz Kementerian Dengan pencintaan Diatif 33 bayi lahir dengan Kelainan bawaan Hidupan energi spirit Pasangan ayah dan dunia Sebuah riset di Alerjasi Anak perceraian Pada pasangan yang Meriki anak Disabilitas Adalah 10.4 Laporan dari Israel Terkait Down syndrome Yang kata 25% Keluarga Menelakkan Mereka di rumah Tunggung tangan Buat fotografer kita Dia kan selama ini Kan di belakang kamera Terus ya Gak pernah tampil Gak pernah ngomong Sekali ngomong Suaranya dia itu Cocok dari voice over Nah Cocok Nanti kalau bikin profil Profil ma'ahad Voice over Nanti Pernah di Gismu ilam kah? Emang Gismu taswil Dari zaman Santri baru Sampai hari ini Cocok Tetek vokal itu Bilkis Tetek vokal Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Bersabda Itu buat Hazanah trans Sudah cocok Oke Maka Disini Semua yang hari ini Hadir Kalau bicara tentang Anak yang mungkin Anal Antum pernah lihat Termasuk anak hari ini Siang Tadi ada melihat Ya mungkin dia Kekurangan fisiknya Tapi anak pegang Kepalanya Saya mengatakan Kamu hebat Saya ketemu Tadi disana Kamu hebat Pak Canta Terima kasih ilmunya Sama-sama Kamu hebat Dia memang Tampil Anak teringat Dengan kisah Ulama al-warroq Siapakah orang Yang anak munculkan Digabar ini Dia namanya adalah Al-warroq Ulama ini Ada audio bisa Diangkat saja Antum lihat ulama Al-warroq ini Dia punya anak perempuan Cacat Dia berteriak Dengan munat Tapi anak perempuan itu Mengatakan Al-warroq Biar aku masuk surga Dengan orang-orang Yang peduli dengan aku Bukankah kau yang berharap Aku ini mati Bukankah kau yang berharap Kau capek Mendidik aku Lebih baik aku Masuk ke surga Bersama orang-orang Yang peduli dengan aku Itu ayahnya Ditolak Dia ulama Dia al-warroq Kenapa anak kata Kehidupan antum Bisa jadi surga kita Ada di doa Sati-satri antum Antum melihat Sati-satri antum Polos-polos Antum melihat Sati-satri antum Kayaknya mereka Gak pernah Memperhatikan antum Tapi urat Nadinya dia Berdetak Menduakan antum Dalam sujudnya Mungkin dia berdoa Ya Allah Aku punya wali kelas Aku punya ustazah Andaikan dia penuh Dengan dosa Dan sujudku ini Kau terima Tolong kabulkan Ya Allah Berikan pahalanya Untuknya Ya Allah Anda hari ini Anda sampaikan Kepada beliau Anda hari ini Anda mungkin Powerful Di sini bicara Anda sehat hari ini Itu mungkin berkat Dari doa antum tadi Antum jangan takut Di sini Bibo Walaupun Anda tahu Antum pengen cepat-cepat Selesai pengabdian ini Itu yang Anda rasakan dulu Ya kan saudari Ini pengen cepat banget Ketika udah keluar nih Anda rindu Malam pondok Anda pengen gitu Dipukul lagi Pakai rotan gitu Semua-sema Sadiwara Kenapa Sekarang Anda tanya antum Di for I close it Apa mimpi antum Selatan ngomong hari ini Bicara ustazah Disaksin emang ustazah Mimpi antum Di selatan terakhir Ketua yang kali ini Mungkin bisa merupakan Bagaimana Kita Saksa Yang Berlalu Awal Dengan santi Karena Mempinsah terbesar Memang dari dulu Belum bisa Memang Tidak Setelah Setelah menurut antum Pak Hepi Ini mikrofon Saya berikan ke kawan anak Siapa Kasihkan mikrofonnya Ada error ya Mixernya Silahkan Apa mimpi antum Like that Oke Sebentar Setiap anak tanya ini Jawaban antum pasti sama Dengan anak si Duardo ini Dia tampil ke depan Ustaz Yang lain datang ke sini Dengan orang tua Aku datang ke sini Dengan nenek Tapi aku punya mimpi Pak Candra Apa mimpiku Dia maju ke depan Dia bawa kertas Apa impian Dari seorang pelajar itu Dia bawa kertas Yang anak capture Dari sebuah jepe Untuk kedua orang tua Yang sudah tidak ada Ya Allah Haramkan wajah Ayahku dan ibuku Yang disambar oleh api neraka Yang kuatnya Sekuatkan Soekoruniakan Suat Kesulis Tidak kuatnya Tanpa asa Ini pernah viral Di media sosial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati betul ya impian seorang adik bicara depan kakaknya dan orang tuanya gak tahu anak minta untuk melihat kelayarannya dan untuk membaca surat dari sang anak dia surat dari sang siswa diperuntukkan ada yang buat gurunya dan juga diperuntukkan ada untuk buat ibunya antumnya harus punya power ummiah yang kuat anak yakin gak jalan untuk punya sense of ummiah anak minta untuk melihatnya dengan hati dengan mata ini suratnya surat kecil untuk mama di surga salam rindu dari anakmu ini adalah surat yang dibuat oleh anak kelas lima mungkin kurang jelas ya ini yang perlu apa yang dia baca aku paling tidak suka bila ibu saya berbicara hebat ya kamu udah bisa nanggap mama ini kayak pembantu ini surat dari anak kelas dua dan aku tidak suka bila mama dan ayah sering berantem di rumah anak capture lagi satu gambar dari seorang anak saya tidak suka ketika ibu saya kurang mempercayai saya ketika saya sudah berkata jujur sudah berusaha saya tidak suka ketika ayah saya melontarkan amarah kata-kata kasar kepada saya dan kakak-kakak saya anak kelas lima saya tidak suka kalau disuruh sama ibu atau bapak terus disuruh cepat saya tidak suka kalau ibu bapak ngomong lama banget sih polos-polos kan suratnya tapi seakan-akan antum ya Allah kayaknya gue juga pernah kayak gitu antum kasih itu suruh mereka ngasih surat buat antum suruh sati-sati ngasih surat buat antum surat itu kadang-kadang punya power yang luar biasa akan mengangkat di luar kita bisa positif itu bisa sebalik dan ini yang paling indah terima kasih sudah membesarkan menyayangi ini bahasa mereka janji nanti semester akan selalu dapat nilai seratus 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 coba kak kasih mereka kesempatan untuk beli surat buat antum sekarang kasih surat berikan masukan buat ustazah hari ini selamat saya ngajar bersama dan itu indah indah banget dan antum dunduk dan bacanya dari hati jangan emosi ketika dapat yang wah ini gak beres ini itu akan mengangkat inner kita oke ustaz wallahi ustaz ini pernah dirasakan di rumah kami adik-adik disini ada ibu-ibu rumah tangga ini cocok baca nih anda akan mengalami ini rumah berantakan karena menang anak penjualan foto air tumpah di latai masih bisa kita bersihkan namun bila kita respon hal-hal tersebut dengan amaran dan anak terluka karena percobaan kita lalu siapa yang bisa bersihkan hatinya ini kan calon ibu semua nanti jangan bilang ustaz masih lama menikah aja belum ustaz enggak kalimat ini udah anasyarkan ke seluruh titik yang anak-anak SMA yang anak-anak kuliahan setelah menikah mereka bilang bahaya bahaya aku masih ingat kalimat muari itu berikutnya ini dia baca lagi MC baca itu juga ustaz anak lagi bete ustaz tiba-tiba anak ngajar lebih baik itu gak usah ngajar antum lagi banyak masalah antum ngajar raut antum masalah semua pas antum mazadar sunal anah mazadar sunal anah hei antum tamil kurosa santri pasti masalah antum jangan dibawa ke dalam kawan terus antum marah-marah antum teriak-teriak disitu man lah yang mil kolam man woy malah anah tau antum lagi banyak masalah jangan sampai santri mengatakan ustaz akuan ustaz lagi banyak masalah ya gak enak banget kayak gitu kak antum bilang pak happy kayaknya happy banget dari tadi antum gak punya masalah siapa bilang anak simpen dulu disono sebelum masuk ke sini ketika ustaz Muhammad bilang ayo ustaz kita mulai bismillah anak zero kan jiwa ragana anak tampil dengan cinta biar antum merasakan cinta ini anak merasakan anak benar-benar mengosongkan gelas dan anak mengatakan ya Allah ini kayak 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 gak punya masalah anak juga sama kak zero kan dulu jangan sampai keluar kata-kata seperti paku ini dan mereka akan ingat sampai kapanpun anak gak bakal lupa orang menempel kan hari itu pertama kali ustaz jadi tahun 98 hari Rabu sekarang 8 Februari gedung Aliga lantai 1 jam 8.45 gara-gara nih ustaz kan kita samperi baru di bawah keamanan bilang sarian anak belum sarapan ustaz anak bawa itu sohan dengan mitoko mitoko aku sesuai dengan tanggalnya kan anak pakai papan nama turun dari aligab keamanannya bilang tar guna itu baru seminggu yang dipondok ustaz saat itu berkata madal khotol anak lah leluh hatal isap pas anak kebalik epi candrayana di candra epi wah ini game aku berwarna berwarna usuk harfan harfan epi candrayana kalau dihitung 12 berarti anak akan dipukul sama dia dia kayak gak bawa rotan tapi ketika dikron dia dari jas dia keluar rotan rotan 845 gak lupa kata teman ane kurang di biasa kalau dipukul pakai rotan itu kaki kita jangan dikrasin diremesin aja itu gak bakal sakit kok anak ingat omongan teman aneh anak 16 lho kak berarti 8 dan 8 dipukul sama dia wah wah anak gak merasakan sakit karena anak remesin tapi pas anak turunin oh nempel ustaz lalu bawa sohan bawa di toko pas nyampe ke dapur umum ngantri pulang ngantri bentar lagi jaros soal pulang pas nyampe ke area makan itu hidang kan kartuan salah aturan kartu itu untuk sarapan ada yang bawa warna biru untuk makan malam pas masuk pede banget anak kasih itu tarif tarif madal foto tarif di toko muhtiyah Allah wakil anna udah ngantri ustaz anna masih inget teman ustaz nya itu sampai sekarang setelah itu anna dihukum orang bandung orang bandung anak orang Orang Garut bilang, Orang Bandung bilang, Ternyata di belakang ada bagian penggerak bahasa. Anak-anak harus ngomong teriak-teriak selama 30 menit. Apa yang anak-anak ngomong pakai bahasa Sunda tadi. Nggak lupa, Ustaz. Itu derita tiada akhir pagi itu. Nyampe lah anak ke gedung konsol. Bagian KMS sudah berdiri. Lima datang-datang akor. Ustaz, anak tadi udah ditempelkan. Ya, anak tempelkan lagi. Anak lupa. Anak enggak nanggap itu paku sih. Tapi tanpa hari itu, mungkin anak enggak sampai hari ini. Kenapa? Karena ternyata ketika kami sudah ada di Israel Negara, setelah acara TV One Kapi Blik, saat itu ada telpon dan mengatakan, Assalamualaikum, saya bincangkan kefal. Khair, adaman. Anak disebutkan nama beliau. Nggak usah disitu, disini lah. Ini pas disebutkan nama beliau. Anak ingat, ini dia yang menempelkan anak-anak. Dia datang, tarpon diundang, Ustaz. Anak, ya Allah, Masya Allah. Anak lihat, antung barusan di TV One Kapi Blik. Ustaz, gini Ustaz, bisa enggak antung datang ke pondok anak? Tolong dikasih motivasi ke sati-satian. Anak, Masya Allah. Anak masih ingat hari itu, kawan. Anak datang ke pondoknya, anak pakai mobil, bawa driver, pasun dari mobil, datang. Ustaz, gini Ustaz, masya Allah. Ustaz, nahi bicara kefal. Anak dipeluk erat banget. Tapi, pempelkan itu masih ngerasa. Itu 2009, Ustaz. Tapi, disitu anak sampaikan, Ustaz, ketika makan, bahwasannya, Ustaz, waktu masalah orang yang bertahun, pempelkan anak-anak berluar. Anak-anak tahu, enggak jawaban Ustaz itu apa? Mudah, lupakan aja. Semudah itu, kalimat. Kenapa, Kak? Karena, antum mungkin, enggak bakal ngeh kepada ke sati. Tapi, sati akan merekot, apa yang antum lihat, apa yang antum merasakan, apa yang antum dengar. Kenapa? Karena beberapa tahun silam, nuansa sang guru itu, pernah tumbuh di zona Anda. Anda pernah diajain oleh guru-guru antum, antum pernah diajar oleh guru hebat antum, antum pernah diajar oleh mereka. Dan sekarang mereka satu frame dengan antum. Kodar Allah, masa-masa itu sudah antum tinggalkan, seragam-seragam ini sudah antum tinggalkan, seragam SMA ini tidak pernah tempatnya, karena antum pernah di sini. Betul? Betul, kan? Karena saat itu antum sudah teriak, sudah ikrar di rumah antum. Seragam-seragamku, aku akan menanggalkan hari ini, aku akan meningkatkan semua aktivitas kodak di tempat ini. Anda akan sampaikan ini untuk santri-santri baru, ususnya besok, biar mereka tetap bertahan di samudera ini. Ketika sudah on ini gambar, pasti antum, suatu saat akan mengembangkan pahlawan kodak. Dan antum mengatakan PHB, andaikan Michael Paul itu anak pegang Ustaz, impianku satu Ustaz. Ada pengen di wisuda nanti Ustaz. Antum pernah membayangin kan, yang biasanya manggil wisuda wakil pertama, Ananda. Antum pakai jubah kebanggahan, Antum menaik ke atas panggung, dan saat itu Antum disematkan oleh mudir, Antum menunduk, sambil mengatakan salam atas panggung. Ketika turun dari panggung, kayaknya ibu itu pernah berlinam air matanya. Karena saat Antum santri baru hari itu, ibu Antum pernah berbisik, pertama kali Antum masuk pondok, dan dia mengatakan, nah, kamu yang betah di pondok ini, siapa yang pernah mendengar, bisikan itu dari ibunya angkat tangan? Kamu yang betah di pondok ini, siapa yang pernah mendengar, bisikan itu dari ibunya angkat tangan? Suma pasti. Dan ketika Antum wisuda, bisikan itu sudah berubah, dia mengatakan, aku bangga punya kawan aku. Hari itu, akan jadi momen yang waktu menunggu kan betul? Seperti momen orang wisuda, dimana dua hari itu. Kenapa ada wisuda yang terlambat dari Watampone? Karena dia menunggu satu wisudawan yang jauh dari Watampone. Dia terlambat datang di hari wisuda. Karena apa? Karena dia membawasan ayah yang hebat, ini yang tidak bisa berjalan. terlambat datang di hari wisuda. Tidak ada wisuda yang terlambat dari Watampone. Terlambat datang di hari wisuda. Terlambat datang di hari wisuda. Terlambat datang di hari wisuda. Dia bukan anak yang kumlautka, akademiknya lau, tapi akhlaknya yang luar biasa. Dia guru TK, guru di kelas yang sangat terlambat, tapi akhlaknya yang luar biasa. anak sebagai saksi di hari wisuda hari itu. Kenapa dia terlambat? Karena dia menunggu sang ayah ini yang tak bisa berjalan. 2018 hari itu, setelah itu kami fly ke kampus ini. Di kampus Uwi Naraniri Aceh. Tahun 2019 bulan Februari. Eh, baru anak bicara 15 menit. Di depan anak-anak kampus Uwi Naraniri Aceh. Memotivasi calon wisuda-wisuda Wati. Tiba-tiba, dari pojok ada anak putri. Dia anak laksumawi. Dia mengatakan apa? Pak Chandra, aku juga ingin seperti anak manadok tadi Pak Chandra. Minggu depan aku wisuda loh Pak Chandra. Aku akan sujud di kaki ibuku. Aku akan peluk ayahku. Aku akan berikan toga ini untuk ayahku Pak Chandra. Aku mohon Pak Chandra hadir Pak ya. Bapak harus jadi saksi Pak Chandra. Oh siap lah aku hadir. Tim peluk tanggal itu. Siap lah anak itu. Rina Maharami. Dia anak laksumawi. Uwi Naraniri Aceh. Viral di media sosial. Karena saksinya. Anak MC dengan protokol gubernur hari itu. Tapi Allah Azza wa Jalla lebih menyayangi seorang Rina Maharami. Ungkapan Syekh Al-Mutan Abi itu indah. Tajririyah. Bimalatas tahisufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai. Dengan keinginan sana layan. Dia sakit. Dan meniga dunia. Detik-detik muhdiwisuda. Ketika hari itu. Kami memanggil nama almarhumah. Rina Maharami. Sang almarhumah. Yang wafat bulan Februari. Yutau. Majulah seorang ayah dari almarhumah. Dia maju ke atas panggung. Sambil dia berbisik ke MC. Pak Canda. Aku bangga punya seorang putri. Dia seorang sarjana. Walaupun dia almarhumah. Pak Canda. Aku akan buktikan hari depan ribuan orang. Aku akan ambil ijazah almarhumah. Pencinta sama sederhana. Tapi cintanya yang mesti bewa. Ya, ini 2019 hari itu. Pak Canda. Pak Canda. Terima kasih. Terima kasih. Tapi tidak sedikit mengucapkan berita duka untuk sama rumah. Ketika anak munculkan gambar ini. Andai kan hari ini di sayap sana ada orang tua antum pasti akan teriak. Ustaz anak mengucapkan, boleh anak puluh ibuku sebentar aja Ustaz. Itu yang anak alami ketika kami hadir di Watang Pone Makassar. Di Surabaya. Karena disitu ada dasarnya kekuatan keluar. Satria antum lagi bermasalah. Dia curhatan antum. Dengan rincuratan dia. Ternyata masalah itu pernah antum alami. Perlu dia. Dia ada antum. Karena kekuatan pelukan itu ternyata indah. Hanya lima detik antum memeluk orang tercinta antum. Itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Hanya lima detik antum memeluk orang tua antum. Hanya five second. Itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin. Hanya lima detik antum memeluk orang tua antum. Kakak antum. Orang-orang tercinta antum. Itu bisa mengurangi rancun. Berlisat berbahaya di otak. Anak sebuah datang ke kediri. Anak peluk orang. Anak sambil anak mengatakan. Nah ayat aja dulu saya. Anak gejut. Dan anak katakan alim sore. Hanya lima detik. Harapannya apa? Ada hormon cinta di situ. Sel otak tikus saja. Ketika disuntikan hormon oksitosin. Yang tadinya kelihatan tua. Dia nampak mudah kembali. People. Pertanyaannya adalah. Kenapa? Setiap anak munculkan gambar-gambar. Dan movie-movie di segmen terakhir ini. Banyak diantara peserta. Ribuan orang sekalipun. Mereka banyak yang berlinang air matanya. Jangankan antum. Kakak yang hidup di alam bebas. LP sekalipun. Para narapidana. 250 orang. Ketika kami kerjasama dengan badan narkotika nasional. Bang Alex itu mengatakan. Di atas sayatan pisaunya. Dia mengatakan. Pak Canggla. Aku ingin sedih di kaki ibuku. Di atas sel ini. Kenapa semua itu bisa menangis kawan? Atau sadar atau tidak. Kalau hari ini. Ana lagi ngasih contoh. Storytelling. Jadi kalau bercerita harus kayak gitu. Itu buktinya ada efek juga. Itu namanya komunikasi. Nanti kenapa pada nangis. Karena generasi hari ini. Dia butuh cerita. Sekarang kalau anak ceritanya kayak gini. Anak kembalikan ini gambar kesini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya punya cerita ya. Jadi gini. Dulu kan saya pernah ke Manado ya. Tahu gak pas ke Manado kan itu acara wisuda. Tahu gak? Ada wisudawan terlambat loh dia wisudanya. Ana juga gak tau. Ada sih videonya. Nanti lihat ya. Videonya sebentar lagi. Nah itu kan pas anak munculin. Nah ini videonya. Nah ini videonya ya. Ini bapaknya tuh. Itu bapaknya. Yang di belakang anaknya. Itu yang pakai baju putih. Awas dulu. Astagfirullahaladzim. Sekalipun musiknya kayak gini. Tapi ngomongnya kayak tadi. Antung pun tertawa. Coba deh. Kalau kita bicaranya dari inner. Dan ada power. Ada pengaruh. Nabi mengatakan. Inna minal bayani lasihara. Pakar hipno audiens. Bukan alat barbara dari California. Nabi punya sense hypnotic. Dia pengaruhi satu cara. Kayak dengan sadar-sadar. Tapi kalau mau punya kaitan lagi. Ini adalah ayah yang hebat. Dia penuh dengan cinta. Tetap banyak penuh dengan kehilasan. Tuh. Nangisnya lagi antung. Antung kan ngajar motola. Ah itu cerita. Coba cerita kayak gini. Kehana Muhammadun Naiman Feviya Rasih. Gitu. Jadi. Anda tadi agak khawatir sama. Saya ada. Khawatirnya orang. Ini usahnya pada nangis nih. Anah khawatir itu mata. Sampai ke kamar. Kita di usah. Nanti keluar dari ruangan. Semua orang bertanya-tanya. Ini di apa ini? Tapi hari ini habis itu antung tertawa lagi. Jadi anak lucu. Lihat wajah anda hari ini. Saya ada. Jadi kawan. Jadi kawan. Jadi kawan. Mati inner power hari ini. Anda combine antara. Inner power. Dan juga skill komunikasi. Hypno your student. Dengan inner power. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu yang bisa anda sampaikan. Ustaz. Semoga materi yang anda sampaikan hari ini. Berkenan dan memberikan. Ini sebenarnya masuk banyak. Lo selain. Lanjut. Lanjut. Lanjutkah? Lanjut. Enak kali kok yang duduk. Baiklah selanjutnya untuk selesai. Pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya. Jika tidak. Kami. Langsung berlari ke dalam komentar. Lalu hadirin sekalian. Sebelum. Kita butuh acara. Pada walaupun hari ini. Isitkan saya. Memberi sedikit kesimpulan. Bahwa. Untuk menjadi. Soalan guru yang ikhlas. Maka kita harus. Karena ketika ikhlas. Karena ketika. Bulut ikhlas. Dalam berbicara. Maka hati. Akadik. Masih. Untuk menarik. Setiap guru itu unik. Dan tidak akan sama. Jadi. Jangan. Tengah takut. Untuk terus-terus sangat. Menjadi. Saat suri ke dalam. Tengah takut. Tengah. 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 kali ini alhamdulillah seminar kita telah berjalan yang baik kami ucapkan terima kasih kepada anak nutup dulu ya anak closing dulu ya sebentar tenang ternyata dia mencatat disini moderator mencatat langsung konklusi gitu ya dan quote-quote ditulis semua sama dia ini slide bawa aja usaha dicatat teman-teman kayak gitu ya biasanya kan not to land ya usad ya dulu makan jaman anak seminar ada not to land ini dia moderator dia not to land luar biasa diborong baik ustad itu yang bisa anda sampaikan di depan para ustadah hari ini doa anak satu jadilah guru yang mengesankan bukan hanya memuaskan suatu saat mereka akan selalu ingat dengan antum suatu saat mereka akan selalu bersama antum dengan doanya and you don't stay alone jangan merasa sendiri antum punya kawan kanan kiri antum antum punya guru-guru antum punya orang-orang yang selalu support antum bahwa di gontor putri lima ini antum pasti akan punya cerita suatu saat akan menjadi memori yang akan antum ingat sampai papan tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu 3 jam yang lalu antum belum tahu kisah anak autism antum sekarang gak tahu 3 jam yang lalu antum belum tahu ternyata bisa sedasat itu namanya pelukan sekarang antum sudah tahu 3 jam yang lalu antum gak tahu kalau hari ini antum akan di prank dan antum nangis semua padahal itu anak lagi ngasih contoh storytelling maka saatnya saya untuk pamit di hadapan antum sebelum anak keluar angkat tangan kanannya Biba wahid istani salasah kepalkan tangannya Biba dalam hitungan ketiga getarkan nusantara dari the power of takbir para teachers hari ini takbir getarkan tanah dari nusantara dengan takbir antum takbir Allah wabarakatuh tepuk tangan untuk kita semua maka Anadu Chandra bersama tim well done acara tadi pagi sampai sore sudah selesai bersama para MC kemudian sekarang para guru dan besok dengan para santi semuanya akan merapat di setitik setelah itu kami akan merapat ke Malang mohon doa dari antum dan berkah untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka adalah generasi muslim yang akan dihasilkan di pusat terakhir Terbuka menunjukkan semuanya Salam sukses, ada bencana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh